guys coba tutorial formasi untuk semua klub kuat bertahan dan menyerang oke pokoknya formasi yang cocok untuk semua tim dalam bertahan dan menyerang oke punya dan pasti menang nah ini ikuti taktik formasi yang aku terapan ya teman-teman kebetulan ini aku pakai arsenal lagi disamain aja teman-teman kenapa saya pakai formasi 433 karena 433 ini menurut saya yang paling balance atau seimbang dalam menyerang dan bertahan bahkan sering bisa menceritakan goal membangun serangan itu dari bawah nah disini dari defensesnya itu udah front line pressure artinya ketika menyerang kita press dari depan jadi sebisa mungkin kita meminimalis lawan untuk memegang bola berlama-lama dan kita memiliki amunisi kuat yaitu counter attack teman-teman itu yang bisa saya terapkan dan sangat mumpuni diimbangi dengan advance ini advance strategi ini dimana nanti jadi